Bukan sekedar onggokan kerucut raksasa atau kumpulan tanah berbatu dan berpasir. Inilah rupa bumi yang begitu menakjubkan dan lebih dari sekedar indah. Patkala bercengkrama dengannya segera tersadar kalau dirinya hidup dan tumbuh dari sekedar mati. Bapak saya itu adalah Putra Makota dari Raja Sanggal itu sendiri. Jadi Bapak ini adalah Raja Sanggal? Saya cucunya ya. Ini saya dapat Bo Dompu ini. Bo Dompu? Bo Dompu. Jadi ini khusus Dompu. Dari Kerajaan Dompu? Iya, dari Kerajaan Kesultanan Dompu. Itu tapi fotokopian. Jadi ternyata ada juga tentang letusan Gunung Tambora tapi tidak secara detail seperti di Bima. Tambora, artinya apa sih sebenarnya? Iya, Tambora itu muncul pada saat meletunya Gunung Tambora yang paling dasar itu. Itu kata ajakan, May Tambora, kita meninggal dari sini. Jangan berada di sini, Gunung ini mau meletus. Mendakinya adalah latihan menghadapi tantangan dan ketekunan. Tentang meletakkan tangan dan menapakkan kaki hingga mencapai puncaknya. Kemudian berhenti sejenak untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Sebenarnya apa sih karena letusan Tambora kah? Apakah dampak dari Tambora yang kepada Bima yang menjadi pembicaraan? Jadi sebetulnya pertemuan itu lebih ke klimatologi. Jadi iklim yang dipengaruhi oleh letusan Tambora yang begitu dasar. Dan kenapa diselenggara kondisi Swiss? Itu karena menurut beberapa referensi, memang di situ Swiss yang paling terkena dampak. Ini kan kalau kita lihat di sini kan memang view-nya keren banget ya. Bagus banget dan safana. Yang lainnya ini kayak gini. Cuma di sini aja. Cuma di Tambora aja. Ini safana ini sampai atas. Setelah ini? Setelah ini safana sampai atas. Sekarang dengan adanya Tamboranya, saya bisa berubah, bisa bangun homestay beberapa kamar, terus bisa kuliahkan anak saya dengan hasil wisata ini. Jadi Tambora buat saya the best. Dan bukan hanya Pak Ipul kali, jalan-jalan masyarakat. Jadi bukan hanya saya, tapi masyarakat seputaran di jalur pendakian Pancasila ini sangat merasakan dengan adanya Tambora ini. Pertama, teman-teman guide porter, teman ojek, terus kios-kios putaran di pintu masuk ini sangat mempunyai dampak ekonominya bisa berubah ya. Bisa terasa sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!